Padahal yang kita bawa nanti waktu mati Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaum al-qiyama Yang pertama kali dihisap, dihitung Dari seorang hamba nanti pada hari kiamat Solat Mau pegawai golongan 4A, B, C, D, E Tinggal Baju seragam 4 lapis Tinggal Yang dibawa hanyalah solat Terbujur kaku jenazah Belum lagi dikebumikan Orang yang datang menjenguk jenazah kita itu Orang itu dah berbisik sesama dia Aku menggantikan dia nanti ya Di atas sebelah Belum lagi masuk jenazah kita Kalau dulu ada orang mengatakan Belum lagi kering kuburan posisi Ini bukan belum kering, belum masuk lagi ke lubang Udah diincar orang posisi kita Tanya orang di warung kopi Kenapa dia cepat mati? Akulah nyantet dia itu kemarin Saking kan mau cepatnya orang kita mati Tapi kalau tak mati kata Allah Tidak mati Keberanian tidak membuat orang cepat mati Ketakutan tidak membuat orang lambat mati Enggak usah berani kali kau Nanti kau mati Kalau tak mati kata Allah Tidak Takut, sikit-sikit takut Menyeberang sampai tiga kali lampu merah Takut Mati juga Keberanian tak membuat cepat mati Ketakutan tak menunda kematian Keberanian tak mempercepat kematian Ketakutan tak menunda kematian Boleh ditulis di baju kaos Tapi jangan dibawa solat Juhan Tapi di masjid Biji Habibie Tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'at Az-Zahra 4 lantai 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi anak-anak Tetap mengapal Quran di sini Tetap jadi orang Tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah Mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI Nomor rekening 767 7777227 Atas nama Pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah Mak saya Nomor admin Jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahu Wa ma'wala Subhanaka la ilma Alhamdulillah ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurah di sodri Wa yasirli amri Wahlu l'okdatan midlisani Iyafqam qawli Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Pimpinan Pegawai Karyawan Keluarga Besar BP Batam Mudah-mudahan Semuanya selalu diberikan Istiqamah Iman dan Islam Sehat Zohir dan Batin Diberikan kebaikan Dunia Akhirat Amin Ya Rabbal Al-Ali Saya senang sekali Bisa bertemu dengan Bapak-Ibu Di BP Batang Begitu sampai tadi Langsung disambut Dengan rebana Masya Allah Memang manis Lebah madu Lebah bersarang Di pohon sukun Suara rebananya merdu Sepertinya latihan Sudah setahun Betul ini ibu? Betul Menjadi pegawai Di BP Batam itu Saya yakin Itu adalah Nikmat yang sangat besar Tapi kita tidak menganggap Sesuatu itu sebagai nikmat Karena kita Memilikinya Merasakannya Setiap hari Ambil contoh yang simple Saja Kelingking Kita menganggap Kelingking itu Tidak nikmat Kapan dia menjadi nikmat Ketika Lowang telinga Kita gatal Dan Kelingking Kita luka Tidak mungkin Dikorek Pake jempol Artinya Sesuatu itu Baru kita anggap Sebagai nikmat Kalau dia sudah Tidak ada Betapa banyak Orang yang menganggap Pekerjaannya itu Menjemuhkan Membosankan Memuakkan Tapi sesungguhnya Pekerjaan itu Sangat diingin Inginkan Kalau tak percaya Bekerja di BP Batam Ini bergengsi Tanyalah sama orang Yang pernah ikut tes Tidak lulus-lulus Kalau ada orang Menganggap Bahwa rumahnya itu Membosankan Memuakkan Menjemuhkan Padahal rumah itu Adalah rumah yang Amat-amat Sangat diimpikan Dirindukan oleh Orang yang Mohon maaf Jangan tersinggung Yang masih ngontrak Tolong kalau mendengar Tau siasai Satu kuncinya Jangan tersinggung Karena beberapa jamaah Tersinggung Pulang Meninggal Jadi Perlu kadang Kita Menjadi Orang lain Coba kita tengok Ada program Di TV itu Judulnya Andai aku jadi kamu Jadi hari Sabtu Hari Ahad Hari libur Cobalah Jadi Pengangguran Yang kira-kira Tidak ada Tidak ada pekerjaan Maka Pekerjaan Yang sedang Kita geluti Yang sedang Kita tekuni Itu sesungguhnya Adalah satu Kenikmatan Kalau kita sudah Bersyukur Hatinya Bersyukur Lisannya InsyaAllah Berzikir Itu kata Nabi Kalau hati bersyukur Dengan pekerjaan Besar Hebat ini Maka InsyaAllah Lisan pun Akan Berzikir Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan berterima kasih Kita kepada dia Yang mengajarkan kita Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Jangan kan Bapak Ibu Yang bekerja di BP Batam Saya aja Yang datang kemari Menyampaikan Tausiah Yang tidak terlalu Lama Dan tidak panjang Karena tertulis disini Waktu 15 menit Kalau tak percaya Nanti selesai Tengok lah Jangan kan Bapak Ibu Yang bekerja lama Disini Sampai pensil Saya saja Yang tausiah Cuma 15 menit Ini Ini kan dipoto Ini tim media Mengambil foto Habis ini Nanti akan Di upload Di Tentu Di Tiktok Gambar-gambar Ini akan Di upload Di Instagram Langsung Dibuat caption Di bawah Ustadz Somal Menyampaikan Tausiah Di BP Batam Langsung di komen Orang itu Bukan kaleng-kaleng Lumayan Jadi Di antara Nikmat yang terbesar Adalah Apalagi Saat ini Apalagi di negara kita Pekerjaan Wa amma Bi ni'mati rabbika Hadis Nikmat Allah itu Syukuri Ceritakan Bangga Di balik Kesulitan yang Luar biasa Allah masih Kita berikan Kemudahan Fa inna ma'al usri Yusra Inna ma'al usri Yusra Dengan seragamnya Dengan kantornya Dengan tempat Bekerjanya Ada pula Masjidnya Berapa Banyak Orang Mesti pergi Keluar negeri Bunyinya Bergengsi Tapi Sebenarnya Hanya untuk Mohon maaf Mencari makan Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad Waalaikumsalam Boleh saya nanya Pak Ustaz Boleh Apa hukumnya Solat Habis megang Babi Ini mau nanya Apa ngetes Ini Serius Pak Ustaz Saya ini Setiap hari Mencuci babi Pak Ustaz Habis itu Saya mau Solat Kamu kerja Di mana Saya kerja Di Ting Tak boleh sebut Nama negaranya Di sensor Apa kerja Kamu disana Saya Bekerja Jadi asisten Rumah tangga Pak Ustaz Mau tak Mau Suka Tak suka Karena teringkat Kontrak Dua tahun Saya mesti Mencuci Ini tiap hari Nanti Habis dicuci Saya Sebagai muslim Saya merasa Dulu buati Paling dalam Tahu Saya ini Pak Ustaz Arab Tapi ini kerja Saya Mengirim Untuk sekolah Anak Untuk istri Saya mesti Solat Satu sisi Saya menjawab Satu sisi Menggenang Air mata Saya Begitulah Susahnya Saudara-saudara Saya Untuk Menyekolahkan Anak Real True Story Kisah Nyata Lalu Cumanalah Ustaz Menjawab Ambil Botol Air Mineral Isikan Tanah Kedalam Masukkan Air Goncang Nanti Habis Kau Mencuci Badateba Bayabawabi Tadi Habis Kau Cuci Itu Lalu Kau Cuci Tanganmu Pakai Sama Di Sama Itu Dicuci Tangan Tujuh Kali Salah Satunya Dengan Air Lumpur Boleh Di Tengah Boleh Di Awal Boleh Di Ujung Di Awal Dulu Cuci Pake Air Tanah Habis Itu Baru Kau Siram Pake Air Suci Men Sucikan Air Moplak Air Bersih Habis Itu Saya Solat Pak Ustaz Habis Solat Datang Lagi WA Ustaz Apa Apa Hukumnya Solat Di WC Anih Anih Pertanyaan Lama Hidup Banyak Dirasa Jauh Berjalan Banyak Ditinggok Lama Jadi Ustaz Pertanyaannya Macam Macam Ya saya Bilang WC Itu Najis Kotor Menyebut Nama Allah Tak Boleh Di WC Allahumma Inni A'udzubika Minal Khubusi Wal Kaba'is Tak Boleh Kalau Mandi Maaf Cakap Mandi Junuh Di Dalamnya Ada WC Tempat Mandi Itu Tak Berpisah Menyatu Maka Saat Berniat Tak Boleh Dilafaskan Bismillah Dalam Hat Begitu Juga Kalau Berhudu Tak Boleh Bismillahir Rahmanir Makan Ada WC Kecuali Yang Terpisah Makanya Di Beberapa Tempat Itu Dipisah Supaya Kita Bisa Menyebut Nama Allah Kenapa Pertanyaan Kamu Begini Mau Menguji Ilmu Tes Tes Fikih Ini Bukan Pak Ustadz Saya Bekerja Supervisor Pengawas Saya Tidak Mengizinkan Kami Sholat Karena Mereka Berprinsip Time Is Money Waktu Adalah Uang Mereka Tak Kenal Dunia Mereka Tak Kenal Akhirat Mereka Tak Kenal Tuhan Dimana Kamu Bekerja Di Negara Ini Pak Ustadz Jadi Gimana Caranya Saya Purak Permisi Ke Toilet Buang Air Lalu Saya Sholat Sesingkat Singkatnya Saya Baca Hanya Al-Fatihah Haja Pak Ustadz Ruku Iktidal Sujud Duduk Antara Sujud Sujud Tesahud Salam Ambil Anduk Yang Ada Disitu Ambil Kain Siapkan Kain Tipis Arahkan Ke Arah Qiblat Solat Daripada Tidak Sama Sekali Begitulah Susahnya Saudara Saudara Kita Untuk Mencari Sesuap Nasib Membiayai Hidup Keluarga Jadi Kita Yang Diberikan Allah Kesempatan Berangkat Pagi Bismillah Hittawakal Tu'allallah La Hawla Wala Quwata Illabillah Kalau Bisa On Time Tepat Waktu Kalau Ustaz Sohmat Ngomong On Time Dia Datang Terlambat Saya Cancel Penerbangan Hari Mestinya Pagi Tadi Dicancel Siang Pun Dari Airport Kita Langsung Oke Siap Sampai Kemarin Alhamdulillah Jadi Jadi Kalau Kalau Bisa Dalam Islam Itu Allah Bersumpah Demi Waktu Sampai 6 Kali Terbit Fajar Wal Fajri Masuk Waktu Subuh Was Subuhi Iza Tanafas Masuk Waktu Duhak Masuk Waktu Siang Wal Nahari Iza Tajalla Masuk Waktu Asar Wal Asri Masuk Waktu Malam Wal Layli Iza Yasha Wal Layli Iza Saja 6 Kenapa Allah Bersumpah Demi Waktu Sampai 6 Kali Karena Umat Islam Manusia Banyak Melalaikan Waktu Maka Kalau Kita Sudah Bersyukur Nikmat Kerja On Time Tepat Waktu Karena Ada Sebagian Orang Kata Dia Prinsipnya Pak Ustadz Jangan Sampai Kita Salah Dua Kali Kalau Sudah Kita Terlambat Datang Pulang Mesti Cepat Itu Kenapa Begitu Karena Kalau Salah Sekali Ini Kesalahan Yang Bagi Sebagian Orang Biasa Biasa Tapi Bagi Orang Beriman BP Batam Mengurus Batam Batam Ini Penduduknya Sekarang Berapa Pak 1,3 Berarti Orang BP Batam Ini Kalau Dia Beramal Soleh Memudahkan Urusan Orang Itu Pahalanya Mengalir 1,3 Juta Orang Mendoakan Dia Memudahkan Urusannya Dunia Dan Akhirat Tapi Kalau Sampai Dia Aniaya Susah Juga 1,3 Juta Orang Melaknat Meminta Pertanggungjawaban Dihadapan Allah Tapi Jangan Gara-gara Tauhsiyah Ini Besok Banyak Pula Yang Resign Kadang Ada Beberapa Kawan Ini Beberapa Jamaah Ini Datang Ke Saya Ustaz Tempat Saya Bekerja Ini Pak Ustaz Tidak Tahan Saya Banyak Kali Subhat Banyak Kali Haram Saya Mau Resign Kau Kalau Resign Yang Akan Menggantikan Duduk Di Kursi Itu Malaikat Atau Kamu Atau Macam Kamu Kualitasnya Lebih Setan Dari Saya Membiarkan Setan Duduk Di Tempat Kita Itu Adalah Pengkhian Tapi Tak Tahan Saya Pak Ustaz Banyak Kali Duit Haram Yang Halal Nya Saja Di Ambil Yang Kira-kira Cukup Dengan Pekerjaan Kita Tetes Puluh Keringat Kita Yang Halal Untuk Anak Istri Ambil Yang Haram Ya Pak Ustaz Masa Kau Tak Tahu Kemana Meletakkannya Mesti Kewajarkan Juga Lagi Kata Syekh Yusuf Al-Kardawi Duit Yang Haram Yang Subahat Diberikan Kemas Solih Amah Kepentingan Umum Kepentingan Orang Banyak Yang Dinikmati Orang Banyak Kumpulkan Duit Haram Itu Tapi Jangan Tak Pula Perlu Disebutkan Datang Menghadap Ke Ustaz Haruna Hasim Jangan Pula Bila Ustaz Ini Ada Beberapa Duit Haram Mungkin Ustaz Tahu Ada Pembebasan Tanah Untuk Rumah Quran Karena Itu Dan Ustaz Sudah Tahu Itu Tidak Perlu Pula Dituliskannya Ini Tempat Pembuangan Haram Kita Buat Nama Rumah Quran Al-Haram Untuk Kepentingan Orang Banyak Karena Kalau Kita Tinggalkan Posisi Kursi Yang Berkualitas Ini Akan Diambil Orang Lain Hancur Umat Islam Menjadi Jenderal Umat Islam Menjadi Polisi Tentara Umat Islam Menjadi Pejabat Dokter Spesialis Umat Islam Menjadi Kepala Daerah Yang Ragu-ragu Memendaftar Ke KPU Oktober Ini Daftarkan Sebelum Tanggal Penutupan Berikut Ini Artinya Apa Karena Dengan Kekuasaan Islam Menjadi Hebat Siapa Yang Bisa Membebaskan Palestina Orang Yang Punya Kekuasaan General Panglima Tentara Siapa Yang Bisa Mengambil Konstantinopel Muhammad Al-Fatih General Panglima Tentara Berkuasa Jadi Banyak Orang Menganggap Islam Ini Kalau Sudah Tawbat Sudah Hijrah Sudah Ngaji Meninggalkan Kantor Meninggalkan Dunia Bawaannya Macam Mati Besok Pagi Dulu Sebelum Tawbat Sebelum Mijrah Sebelum Ngaji Gayanya Gagah Begitu Sudah Tawbat Ngaji Letoy Lesu Loyo Lung Lai Macam Mau mati Tapi Tak mati Pas Pas Bapak Bapak Dapat Dapat S.W.T Syukuri Nikmat Pekerjaan Setelah Mensyukuri Nikmat Pekerjaan Dengan Lisan Alhamdulillah Wasyukrulillah Walahawla Walahawla Walahawta Illabillah Syukuri Dengan Langkah Kaki Cepat Datang Berangkat Bismillah Tawakkaltu Alallah La Hawla Walah Quwata Illabillah Setelah itu Aktif Kita Bekerja Karena Bekerja Untuk 1,3 Juta Orang Itu juga Bernilai Amal Soleh Amal Soleh Yang namanya Amal Soleh itu Hanya zikir Solat Dua Baca Quran Solat Tahajud Itu bukan Amal Soleh Itu namanya Ibadah Yang amal Soleh itu Adalah Pekerjaan Yang nampaknya Rutinitas Biasa Biasa Saja Tapi Dia Bernilai Ibadah Masuk kantor Ini Bernilai Ibadah Tapi Jangan Pula Salah Paham Ada juga Sebagian Pegawai Ini Karena Dia Menganggap Bekerja Ini Ibadah Lalu Dia tak Solat Lagi Dia tetap Di kantor Buat Lapor Ayyala Salam Kota Masjid B.J.H.B. Kawan Nanya Kok gak Solat Ini adalah Ibadah Itu pun Tak betul Juga Saya pernah Diundang Kepala Dinas Acara Halal Bihalal Ustaz Halal Bihalal Ke rumah Pak Ustaz Nanti Kawan-kawan Dari kantor Datang Apa judulnya Pak Judulnya Tentang Solat Pak Ustaz Halal 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 itu Apa pula Solat Halal Halal itu Selaturahim Karena Sudah banyak Pegawai Ini tak Solat Saya Biasanya Sebelum Tau Siah Saya Tanya Dulu Apa Yang Mesti Disampaikan Kecuali Di BP Batam Tak Sempat Bertanya Begitu Sampai Langsung Kasih Air Minum Begitu Sampai Langsung Dikasih Kuih Sampai Langsung Diajak Berfoto Itu yang Paling Lama Foto Itu Bagus Berfoto Itu Bagus Kalau Bisa Dicetak Sebesar Pintu Saya Foto Saya Dengan Ulama Ulama Dengan Syekh Ali Jum'ah Dengan Syekh Yusri Jabbar Dengan Syekh Syekhuddin Najmuddin Al-Qurbi Saya Cetak Itu Semua Setiap Saya Tengok Mereka Yang Sudah Meninggal Saya Doakan Yang Masih Hidup Saya Doakan Jadi Foto Itu Gunanya Adalah Kalau Kita Lihat Kita Ingat Dan Saling Mendo Mendo Mudah-mudahan Kita Selalu Dalam Kebaikan Amin Ya Rp Solat Jangan Sampai Tinggal Sesibu Apa Orang Ini Kadang Kalau Allah Yang Memanggil Ayala Solat Jam 12.30 Cue Aja Dia Pas Dikanya Kok Tengok Solat Solat Itu Waktunya Panjang Itulah Gunanya Allah Kita Pula Diceramanya Kalau Salah Prinsipnya Satu Saja Kalau Salah Ngaku Ini Udalah Salah Tak Mengaku Membolak Balik Dalil Itu Kerja Siapa Iblis Iblis Itu Kan Begitu Waktu Allah Tanya Kenapa Kau Tak Mau Sujud Kepada Adam Mestinya Iblis Jawab Satu Aku Salah Ya Allah Ini Tidak Apa Kata Iblis Kau Ciptakan Aku Dari Aku Dia Dari Tala Aku Lebih Daripada Dia Sudah Salah Tak Ngaku Menceramai Orang Jadi Kalau Ada Orang Model Begini Di BP Batam Ini Titisan Iblis Tapi Yakin Saya Tak Ada Walaupun Ada Dulu Pernah Mungkin Ada Cuma Dicampakkan Kelaun Bapak Iblis Yang dimuliakan Allah Aku Salah Aku Tak Sembayang Aku Salah Aku Terlambat Tapi Saya Akan Memperbaiki Kesalahan Kesalahan Saya I think The best Bagus Mulai Hari Ini Saya Berubah Apa Halangan Kita Masjidnya Bagus Cantik Dingin Tak Ada Halangan Untuk Salat Sama Sekali Jadi Kebahagiaan Tempat Bekerja Adalah Ketika Ibadahnya Dan Ada Bagian Kerohanian Berapa Banyak Tempat Bekerja Tak Boleh Solat Tidak Ada Jangan Bawa Agama Aku Mari Kita Disini Sudah Satu Bangsa Satu Tanah Air Jangan Ada Cerita Agama Ada Tempat Bekerja Tapi Kita Di BP Batam Ada Bagian Khusus Kerohanian Membangkitkan Semangat Ada Kajian Pagi Ada Pengajian Muhasabah Saya Sudah Sudah Beberapa Kali Ke BP Batam Tapi Rasanya Tidak Di Masjid Ini Baru Tiga Kali Karena Saya Memang Ke Setiap Provinsi Itu Satu Tahun Sekali Kemarin Ke Nusa Tenggara Barat Sekali Sebelumnya Ke Jawa Barat Sekali Di mana-mana Sekali Kecuali Kepulauan Riau Dua Kali Memang Khususus Kepulauan Riau Kenapa Bisa Begitu Pak Timnya Orang Kepulauan Riau Dia Suka Hati Jadi Ada Unsur Ordal Juga Apa Ibu Yang Dimulayakan Allah Subhanallah Lalu Kemudian Setelah Kita Mensyukuri Dengan Cepat Datang Menghormati Waktu Efisien Ibadah Jangan Sampai Tinggal Paling Tidak Di BP Batam Ini Solat Dua Solat Zuhur Solat Ashar Kadang Saking Banyaknya Orang Salah Kita Yang Betul Pun Ragu Dengan Kebenaran Kita Kita Sudah Ambil Luduk Sudah Ambil Luduk Mau Solat Ashar Masuk Kita Ke Masjid Kita Tengok Astag Allah Aku Yang Udah Istiqomah Solat Berjamaah Ini Ya Allah Istiqa Terlambat Aku Hari Kita Tengok Orang Sudah Solat Bak Dia Kita Tengok Orang Sudah Sepi Suha Majid Tinggal Satu Orang Solat Kok Aku Terlambat Pas Tanya 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 Rupanya Dia Solat Zuhur Jam Tiga Menyatu Wuduk Zuhur Dengan Wuduk Ashar Ada Juga Ulama Dulu Kalau Kita Baca Biografi Banyak Itu Ulama Ulama Itu Yang Solat Subuh Dengan Wuduk Insya Solat Subuh Dengan Wuduk Insya Itu Maksudnya Habis Solat Insya Tidak Tidur Baca Quran Zikir Menulis Baca Zikir Menulis Sampai Subuh Itu Maksudnya Tapi orang Sekarang Tidak Solat Subuh Pakai Wuduk Insya Balik Nonton Bola Tidur Lima Menit Mau Subuh Terus Solat Insya Padahal Padahal Kita Bawa Nanti Waktu Mati Yang Pertama Kali Dihisap Dihitung Dari Seorang Hamba Nanti Pada Hari Kiamat Solat Mau Pegawai Golongan 4 A B C D E Tinggal Baju Seragam 4 Lapis Tinggal Yang Dibawa Hanyalah Solat Tebujur Kaku Jenazah Belum Lagi Dikebumikan Orang Yang Datang Menjenguk Jenazah Kita Orang Sudah Berbisik Sesama Dia Aku Menggantikan Dia Belum Lagi Masuk Jenazah Kita Kalau Dulu Ada Orang Mengatakan Belum Lagi Kering Kuburan Ini Bukan Belum Kering Belum Masuk Lagi Kelobang Udah Diincar Orang Posisi Tanya Orang Di Orang Kopi Kenapa Dia Cepat Mati Akulah Nyantet Dia Saking Kan Mau Cepatnya Orang Kita Mati Tapi Kalau Tak Mati Kata Allah Tidak Mati Keberanian Tidak Membuat Orang Cepat Mati Ketakutan Tidak Membuat Orang Lampat Mati Enggak Usah Berani Kali Kau Nanti Kau Mati Kata Allah Tidak Takut Sikit Takut Menyebrang Sampai Tiga Kali Lampu Merah Takut Mati Juga Keberanian Tak Membuat Cepat Mati Ketakutan Tak Menunda Kematian Keberanian Tak Mempercepat Kematian Ketakutan Tak Menunda Kematian Boleh Ditulis Di Baju Kaus Tapi Jangan Dibawa Salat Juhan Sampai Di Masjid B.J.H.B. Setelah Kita Berangkat Bismillah Bekerja Sholat Tak Tinggal Dapat Dua-duanya Rabbana Atina Fit Dunia Fit Dunia Dapat Gaji Dapat Tunjangan Dapat Apalagi Orang BP Oh Hebat Sekali Bukan Cuma Gaji Pokok Ada Uang Tunjang Uang Sipa Uang Sikut Uang Sumpul Uang Tani SPPD Entah Apa-apa Kok Tahu Pak Ustaz Dari Dari Senyumnya Sama Ketawanya Itu Menunjukkan Duit Orang Tepat Dia Kalau Tak Berduit Itu Tak Begini Bunyi Senyumnya Tak Lepas Seperti Terus Saya Pancing Sikit Misak Ketawa Sampai Di Ujung Itu Tanda Banyak Duit Kalau Orang Tak Berduit Ketawa Sikit Sikit Sampai Kujung Itu Tandanya Banyak Tunggakan Tapi Kalau Diting Dari BP Batam Ini Lepas Menunjukkan Semuanya Bahagia Ada Beberapa Yang Tidak Tertahan Tapi Maklum Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanallah Pulang Ke rumah Jam 4 Keluar Dari Kantor Lengkap Dengan Macetnya Jumpa Pula Kawan Sampai Di Rumah Jam 5 Lalu Kemudian Bersih Bersih Segala Macam Sampai Jam 6 Kalau Bisa Janganlah Tinggalkan Sholat Berjamaah Ke Masjid Makri Udahlah Zuhur Tak Ke Masjid Asar Tak Kemajid Memang Di Masjid Kantor Tapi Masjid Dekat Rumah Maghrib Usahakanlah Maghrib Itu Jangan Sampai Tak Kemajid Kemajid Kenapa Karena Tak Tahu Nanti Malang Tak Dapat Ditolak Untung Tak Dapat Diraih Entah Mati Siapa Menyolatkan Jenazah Ada Seorang Bapak Mati Matian Dia Mempertahankan Bininya Jangan Bawa Ke Masjid Istri Saya Heranlah Pegawai Kawan Jamaah Kita Kita Berlomba Ingin Solat Jenazah Di Masjid Kenapa Solat Jenazah Di Masjid Jamaah Ramai Lebih 40 Orang Ramai Mendoakan Dia Mati Matian Bertahan Istri Saya Jangan Bawa ke Masjid Telusur Telusur Rupanya Pak Ustaz Dia Tak Pernah Ke Masjid Mali Jadi Kalau Kita Tak Pernah Ke Masjid Keluarga Kita Mati Kita Ngundang Tahlil Ditengok Orang Muka Kita Ini Yang Meninggal Ditanya Orang Itu Pula Bapak Baru Pindah Kemana Muka Kita Akhirnya Yang lain Menjelaskan Tentang Kita Ini Bapak Anu Ayah Si Anu Yang Anak Sering Datang Itu Asyik Kona Macam Nabi Ibrahim Pembuat Berhal Aduh Penyayah Kau Kalau Bisa Paksa Paksakan Apa Kota Batam Bukan Macam Jakarta Bandung Surabaya Yang Penduduknya Sampai 15 20 Juta Balik Kita Lalu Kemudian Mandi Bersih Ke Masjid Bawa Anak Bawa Anak Anak Dibawa Ke Masjid Kenapa Anak Perlu Dibawa Ke Masjid Anak Anak Tak Bisa Main Suruh Pergi Kemudian 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 Ayah Capeng Tak Bisa Anak Ini Mesti Ditenteng Dibawa Kalau Bapak Menengok Ada Bapak Bapak Nanti Kawan Sahabat Tetangga Pergi Ke Masjid Satu Digendong Satu Ditenteng Satu Menarik Kain Sampai Tiga Itu Berarti Dia Termasuk Orang Yang Tak Kena Azab Kubur Kenapa Karena Tiga Tiga Anak Dibawa Saking Takutnya Sama Bini Kau Udah Kau Tinggalkan Dari Pagi Ini Bawa Tiga Tiga Aku Udah Muah Aku Udah Stress Aku Kalau Ada Orang Takut Ke Bini Sampai Begini Sampai Begini Ini Nanti Akhirat Kalau Dia Mati Dia Tak Kena Azab Kubur Kata Malekat Pas Ngomong Azab Yang Ini Tak Usah Kita Azab Kenapa Udah Azab Kali Di Batam Kutengok Ketawa Bapak Lepas Ibu Ketawa Ibu Agak Tersendat Sikit Ini Nampak Nampaknya Ustaz Ini Ceritakan Aku Tak Tidak Tidak Dari Kami Di Dalam Tanya Pak Tanya Pak Bagian Kerohanian Tidak Ada Membahas Jamaah Sedikit Kalau Yang Saya Cakap Ini Kebetulan Tersinggung Dia Tadi Pas Cerita Tentang Tepat Waktu Eh Aku Pas Cerita Tentang Salat Aku Tak Sembayang Cerita Mengendong Anak Eh Aku Orang Kalau Dia Tidak Betul Niat Mengaji Disangkanya Ustaz Nyindir Dia Dari Awal Aku Muak Aku Aku Ustaz Mana Tau Saya Mana Tau Saya Terbang Dari Pekan Baru Datang Kemari Suruh Tau Saya Sampaikan Apa Yang Ada Di Kepala Saya Sampaikan Apa Perlu Ditulis Disini Isi Cerama Tidak Ada Unsur Kesengajaan Bila Ada Yang Tersinggung Berarti Memang Penyakitnya Sendiri Kita Mengaji Itu Meluruskan Diri Kita Alah Somat Ngomong Gendong Anak Gendong Itu Tengok Video Sempatkan Ke Masjid Kalau Bisa Dari Maghrib Ke Isyak Jangan Pulang Rumah Makanya Saya Sampaikan Ke Pengurus Masjid Maulid Nabi Isra Mirat Nuzul Quran Halal Bi Halal Buat Dari Maghrib Supaya Apa Supaya Jamaah Itu Solat Dua Kali Maghrib Dengan Isyak Ia Pausa Tapi Kalau Kita Buat Nanti Maghrib Isyak Nya Kan Kena Potong Waktu Apa Pula Salahnya Jamaah Sekalian Sudah Masuk Waktu Isyak Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Daripada Dibuat Orang Acara Jam Sembilan Acara Jam Sembilan Duduk Ustadz Jam Sembilan Orang Belum Datang Jam Sepuluh Baru Mulai Jam Sepuluh Mulai Kata Sambutan Jam Jam Jum Barulah Ustadz Tetampir Bismillah Allahumma Jam 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 Terlambat Salat Subuh Gara-gara Maulid Nabi Isyak Merah Bukan Dapat Sapaan Nabi Dilaknat Nabi Dari Maghrib Ke Isyak Pengajian Tak Usah Penyempanjang Senin Malam Selasa Pikih Selasa Malam Rabu Akidah Sifat 20 Wujud Kidam Bako Rabu Malam Kamis Akhla Kamis Malam Jumat Tapsir Surat Yasin Dari Maghrib Ke Isyak Berapa Dapat Ayat Surat Yasin Selesai Atam Surat Yasin Pindah Ke Jus Ammah Pertanyaan Dari Jamaah Tulis Di Depan Limbar Anda Bertanya Ustadz Menjawab Hubungi Nomor Kontak Whatsapp Berikut Saya Lebih Mau Pertanyaan Pertanyaan Itu Ke Saya Melalui Nomor Whatsapp Dan Kertas Kenapa Begitu Biar Jangan Nampak Kali Saya Bodoh Karena Kalau Langsung Pertanyaan Tak Bisa Kan Malu Saya Tapi Kalau Pakai Kertas Gitu Apa Ini Gak Berkualitas Padahal Payah Halah Ustadz Sama Ngomong Aja Begitu Itu Kami Tengok Di Youtube Semua Pertanyaan Yang Di Upload Yang Bisa Saya Jawab Yang Tak Bisa Kami Edit Semua Jadi Bagaimana Kalau Pengajian Searah Itu Dari Ustadz Saja Khutbah Yang Searah Tapi Jamaah Kan Banyak Keluhan Apa Yang Mau Dia Sampaikan Makanya Saya Kalau Pengajian Subuh Rabu Bapak Ibu Yang Tidak Bisa Langsung Itu Setiap Subuh Rabu Baca Riyad Sholehin Ngajinya Sampai Jam 6 Subuh Dari Sholat Subuh Sampai Jam 6 Dari Jam 6 Sampai Setengah 7 Sampai Jam 7 Itu Lebih Banyak Pada Pertanyaan Jamaah Itu Kalau Bertanya 3 Gendang Yang Pertama Tak Tahu Yang Kedua Curhat Tentang Keluarganya Dia Sebetulnya Mau Ngasih Tahu Bininya Cuman Dia Termasuk Yang Tak Kena Azak Kubur Tadi Jadi Caranya Ditanyakan Ke Ustaz Dan Saya Selalu Mengatakan Jangan Tulis Nama Disitu Supaya Apa Supaya Kita Tidak Mencari Cari Orang Dan Selesai Acara Pengajian Semua Kertas Kertas Itu Saya Bawa Pulang Semua Tak Pernah Saya Bawa Karbus Plastik Saya Bakar Kenapa Tak Ustaz Tinggalkan Disitu Kalau Saya Tinggalkan Disitu Selesai Acara Dicari Tulisan Siapa Kau Tanya Tentang Kau Kelayoran Tukar Kita Bekerja Jam Berapa Berangkat Jam 7 Masuk Kantor Jam Berapa Jam 30 Jam 8 Lalu Kemudian Setelah Itu 9 10 11 12 Istirahat Break Sholat 1 2 3 4 9 Jam Dengan Orang Lain Dengan Istri Pulang Sholat Isya Yang 8 9 10 Cuma 2 Jam Dengan Orang Lain 9 Jam Dengan Bini Orang Lain 9 Jam Dengan Bini Sendiri Sudahlah 2 Jam Di Pontong Drama Korea Di Potong Real Madrid Barcelona Liverpool PSMS Dipotong Lagi Membalas Whatsapp Mau dibawa kemana Hubungan kita Pulang Ke rumah Matikan Handphone Duduk Gendong Anak Berceritalah Bercengkerah Karena Kalau tidak Begini Dikhawatirkan Dengan Bini orang 9 Jam Dengan Bini Sendiri 2 Jam Muncullah Kata-kata Peribahasa Witing Trisno Jalaran Sukokul Cinta Tumbuh Karena Sering Bersama 9 Jam Jumpa Makan Siang Bersama Meeting Bersama Rapat Bersama Berawal Dari Nyaman Lama-lama Curhat Lama-lama Dari Mulai Berganti Nomor Dari Mulai Berganti Cerita Sampai Berganti Cairan Ih Sosomak Ceramahnya Jorok Kotor Mendengarnya Kalian Tak Suka Apalagi Melakukannya Menjijikan Tapi itulah Yang terjadi Apa Nasi Sudah Jadi Tai Ayam Inilah Ibu Laki Awak Dilarikan Orang Cerita Bubur Juga Dia Lagi Akhirnya Beberapa Kali Tertangkap Miss Call Handphone Mohon maaf Ya bang Tadi waktu Abang di kamar mandi Aku angkat Suara perempuan Bang Mungkin Anak dia Nomor Siapa Ini bang Nomor Siapa Ini Kan Aku tengok Disitu Namanya Sugianto Mohon maaf Ya Abang Bebohong Sudah Aku tengok Aku perhatikan Itu Rupanya Perempuan Ya samalah Macam Kau Di dapur Itu Kan Kau Tulis Juga Garam Rupanya Gula Kenapa Kau Buat Begitu Untuk Menyindir Perbuatan Kau Itu Lah Kau Buat Nama Laki Laki Rupanya Nama Perempuan Satu Kosong Kita Kan Kenapa Bisa Begini Udah Macam Abang Saya Udah Macam Adik Saya Udah Macam Saudara Saya Berawal Dari Macam Berakhir Dengan Macam Tapi Insyaallah Yang Saya Ceritakan Ini Di Kantor Kantor Lain Tapi Di BP Batam Ada Bagian Kerohaniannya Ada Tempat Ibadahnya Di BP Batam Ini Kalau Tempat Lain Di Tempat Ibadah Pun Orang Bisa Menengok Perempuan Di BP Batam Ya maaf Takkan Bisa Menengok Perempuan Kenapa Laki-laki Di sini Perempuan Cuma Sayang Bisa Terjaga Mata Terjaga Pelihara Perasaan Dan lain Sebagainya Ustaz Ustaz Ya Kata orang Kalau kita Banyak Berzikir Nanti Dapat Cahaya Katanya Pak Ustaz Betul Dapat Cahaya Malam Tadi Pak Ustaz Pas Jam 2 Malam Kira-kira Saya Mau Tahajud Tembang Nampak Saya Di kamar Saya Itu Cahaya Pak Ustaz Terang Sekali Cahaya Apa itu Pak Ustaz Itu Bukan Cahaya Zikir Bini Kau Memeriksa Handphone Kau Karena Seringkali Kedengaran Kau Bersuara Di kamar Mandi Apa Ini Artinya Kenapa Bisa Orang Curiga Kenapa Muncul Suozon Password Pula Tiga Hari Sekali Diganti Alah Ustaz Sama Ini Ngomong Macam Tak Password Handphone Handphone Saya Tak Ada Password Alah Ustaz Kan Main Mad Source Juga Itu Instagram Ustaz Itu Youtube Ustaz Itu Kami Tengok Tiktok Ustaz Tiktok Instagram Youtube Twitter FB Itu Semua Dikendalikan Admin Saya Tidak Ada Tapi Bahan Kan Dari Ustaz Bahan Dari Saya Saya Kirim Upload Update Ini Caption Ini Kalimat Kenapa Ustaz Tak Main Medsos Kalau Saya Tahu Password Dua Gendang Pertama Mengamuk Saya Disitu Karena Orang Mencaci Maki Saya Pantang Dipancing Yang Kedua DM DM Itu Kalau Dibuka Message Itu Banyak Sekali Ustaz Jadikan Aku Yang Kedua Kitalah Yang Paling Mengerti Tentang Diri Kita Jadi Insya Allah Kalau Ini Kita Lakukan Selamat Kalau Sudah Jam 10 Jam 8 Jam 9 Jam 10 Tiga Jam Itu Berkualitas Dengan Anak Istri Bersendagurau Bercengkerama Jalan Kesana Kemari Saya Tahu Ini Saya Nanti Di Batam Kepulauan Riau Malam Jumat Malam Sabtu Malam Ahad Tiga Malam Berarti Malam Minit Terakhir Tadi Malam Aku Mesti Jalan Jalan Saya Bawa Jalan Saya Bawa Jalan Anak Istri Oh Jadi Ustaz Jalan 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 Bagaimana Ustaz Jalan Sedang Di sini Orang Kenal Kalau Di Pekanbaru Mana Orang Kenal Saya Pakai Masker Wah Kacau Manta Hitam Wah Kai Topi Pergi Kemal Sampai Diparkir Dikejar Anak Diketok Penasaran Saya Buka Kacau Dari Mana Kau Tahu Aku Begini Panas Minta Ampun Masker Dari Cincin Ustaz Memang Tajam Jamaah Tajam Mata Ibu Ibu Tajam Mata Jamaah Lagi Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Kenapa Kita Mesti Dengan Anak Dan Istri Karena Kalau Kita Akrab Dengan Kawan Sekantor Kawan Satu Alumni Sekolah Kawan Satu Grup Whatsapp Itu Hanya Kawan Ketawa Itu Pak Kalau Sampai Datang Masanya Isra'il Malaikal Maud Ya Kalau Langsung Mati Kok Setengah Mati Di ICU Siapa Menyuap Makan Nasi Datang Rupanya Kawan Kita Sekantor Yang Ketawa Cikikan Nasi Kita Makan Yang Akan Datang Menyuapkan Kita Dengan Sabar Inilah Mereka Mereka Ya kan Bu Orang Nila Makan Sabar Ya Insya Allah Tak Sampai Hari Jumat Selesai Ini Kadang Laki Laki Ini Kalau Sama Kawan Acara Mancing Acara Bola Pas Gila Nanti Mau Mati Dia Itulah Nanti Akan Menyuapkan Tapi Kalau Kau Baik Insya Allah Dibisik Kanya Ketelinga Kanan La Ilaha Tapi Kalau Kau Tak Baik Sudahlah Waktu Habis Di Kantor Tetangkap Pula SMS Whatsapp Macem Macem Udah Waktu Habis Di Kantor Di Rumah Pun Tak Juga Waktu Untuk Mereka Dibisik Kanya Juga Nanti Pas Mau Mati Mana Surat Tanah Hari Ini Bapak Oleh Tersenyum Tapi Kalau Kejadian Nanti Betul Juga Kalau Tak Percaya Prank Mereka Pura Mati Sedara Takutnya Kita Ngeprank Malaikat Serius Kenapa Ustaz Sahamat Tadi Dari Tadi Asik Mau Menengok Ke Atas Saja Mohon Maaf Ya Bu Saya Bukan Menengok Ibu Saya Menengok Jam 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 Tiga Jam Tiga Tadi Saya Dibilang Ustaz Sahamat Kita Dari Airport Langsung Ke BP Masjid B.J. Habibie Karena Ustaz Mulai Jam Dua Langsung Tak ada Kata Sambutan Selesai Jam Tiga Kita Langsung Ke Pelabuhan Kita Menuju Tanjung Balai Karimun Kundur Kita Langsung Akan Menuju Jadi Ini Sudah Lebih Dari 15 Menit Sudah Satu Jam Kita Bersama Kita Tidak Pernah Berpisah Karena Kita Saling Mendoakan Insya Allah Doakan Supaya Ustaz Abdul Somad Yang Diceramahkannya Tadi Diamalkannya Karena Waktu Dia Banyak Terbuang Untuk Orang Lain Kalau Bapak Bapak Ini Mungkin Hanya Sekedar Dari Jam 8 Sampai Jam 4 Tapi Saya Ini Berangkat Hari Kamis Malam Jumat Malam Sabtu Malam Ahad Baru Pulang Nanti Senin Selasa Rabu Kamis Baru Di rumah Jadi Berbagi Kita Waktu Sampai Akhirnya Kita Akan Menghadap Allah Dalam Keadaan Husnul Khatimah Insya Allah Al-Fatiha Berikan Berikan kami Rizki Yang halal Barakah Supaya kami Dapat Berwakaf Berinfak Dan Bersada Allah Turunkan Ketenangan Dalam Hati Kami